Shalom Sobat BMTV kembali lagi di program Talk of Many dan program ini tuh sudah digadang-gadang gitu kan merupakan program dimana orang-orang itu kan memang apa ya banyak di sekitar kita yang mengalami Tuhan gitu banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami Tuhan dengan janjinya, dengan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan dan ceritanya itu kadang untuk sebagian orang itu mirip juga dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab makanya Talk of Many gitu kan dan sesuai dengan judul yang ada di bawah gitu kan kita mau bicara tentang iman nih sore hari ini, di malam hari ini ya oke kita tahu nih bahwa bapak orang beriman itu adalah Abraham dan kita sudah kedatangan tamu yang ceritanya itu mirip nih ya sama tokoh Abraham ada Mbak Suci disini terima kasih Mbak Suci sudah hadir ya kan di tempat ini luar biasa sekali mungkin Mbak Suci bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat BMTV selamat malam untuk seluruh Sobat BMTV nama saya ibu suci hati bergerja di Betani Solo baru dan kegiatan saya saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dan juga saya bekerja di PT dan Liris itu yang saat ini saya masih bekerja disana sampai saat ini ya kalau boleh tahu itu bekerja sebagai apa Mbak? kalau sampai saat ini saya bekerja sebagai staff di salah satu produksi persiapan di produksi garment ya, di bagian persiapannya oke baiklah gak usah berlama-lama lagi kita mau masuk ke inti cerita yang luar biasa jadi Mbak Suci ini dapat kasih karunia untuk pergi ke tanah yang kita impikan ya kan bagi orang umat Kristian itu paling gak afdol kalau kita gak ke tanah ini gitu yaitu Yerusalem wow, tapi sebelum kita menggali cerita disana mungkin Bella pengen tahu awal mula kenapa Mbak Suci bisa sampai ke Yerusalem? itu cerita awalnya gimana Mbak? kalau menurut saya ceritanya cukup panjang dan rumit juga ya prosesnya untuk sampai ke titik itu tapi ya memang mungkin itu udah jalani Tuhan saya harus mengalami proses demi proses sampai suatu ketika saya tuh dapat sebuah janji oke awalnya boleh saya cerita dari awal boleh perjalanan iman saya boleh ya dari awal itu saya kan masih saat itu masih kaum muda saya udah masuk di gereja yang sekarang namanya Betani Solo Baru oke di tahun 2000 saat itu namanya GBIS oke gereja Betel Injil sepenuh saya sudah berjemaat disitu sampai akhirnya saya ikut pelayanan di kaum muda paduan suara ini dan itu di sebagai pengurus di kaum muda juga sampai akhirnya saya di tahun 2004 tahun 2004 saya menikah oke dengan seseorang ya saat ini udah semua kenal tapi di saat setelah kami menikah di tahun pertama kedua sampai beberapa tahun itu ternyata tidak mulus mungkin orang kadang bayangkan setelah nikah itu pasti nanti perjalanan kehidupannya itu akan enak perjalanan rohaninya itu nanti akan mulus tapi ternyata semua itu ada tantangannya oke banyak tantangannya dan itu merupakan proses yang luar biasa buat saya pribadi dan keluarga saya sampai akhirnya di tahun 2014 eh di tahun 2004 saya menikah saya sempat terhilang dari gereja beberapa tahun oke sampai hampir kira-kira 3-4 tahun saya terhilang saya muncul lagi setelah di tahun 2008 ke sana oke tapi di perjalanan saya 2004 sampai 2008 itu sangat luar biasa proses yang yang saya alami masalah iman saya masalah kehidupan jasmani saya baik itu ekonomi yang kami hadapi itu sangat komplikated banget yang kami hadapi sehingga di singkat cerita Tuhan itu mengizinkan keluarga itu bener keluarga saya itu bener-bener dinolkan Tuhan oke bahkan sampai di titik minus 0 oke sampai kami kehilangan rumah suami saya kehilangan pekerjaan nganggur pas saat itu saya habis melahirkan anak saya yang kecil Chelsea itu posisi saya kondisi ekonomi keluarga saya itu sangat down banget bahkan kami di bawah titik 0 harus manggung banyak hutang yang mungkin itu bukan bukan karena hutang kami pribadi tapi singkat cerita itu dari ya istilahnya dari saudara yang pinjem tapi enggak dikembalikan ini dan itu sampai akhirnya bertahun-tahun itu kami lewati saya yakin saat itu mungkin kami melewatinya tanpa Tuhan karena saya bener-bener merasakan saat itu saya merasakan saya merasakan Tuhan sampai sampai izinkan itu terjadi sampai di titik 0 sampai saya harus mengalami ini dan itu ini dan itu tapi ternyata pemikiran saya itu salah pemikiran saya itu salah ternyata Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan saya melalui saudara-saudara seiman yang pada saat itu mungkin di era tahun 2008 itu masih ada small group ya di gereja itu ada small group dari ibu-ibu itu berkunjung ke rumah sampai akhirnya saya di kunjungi saya dikuatkan lagi dengan mungkin dengan kondisi saya yang saat itu memang bener-bener nggak memungkinkan untuk saya itu move on lah dari keadaan yang saat itu saya alami tapi dengan saudara seiman yang seringkali datang ke rumah menguatkan akhirnya saya pun kembali datang ke gereja itu di awal-awal tahun 2008 2009 saya kembali ke gereja dan di awal tahun itu saat itu saya kembali ke gereja itu cuma datang di sekolah minggu ngantar anak saya sekolah minggu suami saya belum mau datang ke gereja paling kalau mau ngantar cuma nunggu di parkiran suatu ketika saya tuh hati saya tuh semakin ditarik Tuhan kamu harus berani melangkah harus berani melangkah lupakan apa yang menjadi masalah pribadimu tapi cari Tuhan cari Tuhan terus sampai saat itu saya pun punya komitmen ambil keputusan aku harus berani melangkah walaupun saat itu suamiku belum mau ke gereja tapi aku mau melangkah dengan apa yang aku bisa saat itu dengan anakku yang kecil aku gendong naik motor terkadang sendiri cuma berdua sama anakku gitu terkadang juga diantar tapi saat itu nggak mau masuk ke gereja suami saya dan di awal-awal saya datang ibadah gitu kalau saya nyampe di pintu gerbang pintu masuk gereja itu yang saya rasakan ataupun yang saya alami saya cuma bisanya nangis menangis merindukan Tuhan kapan Tuhan mau pulihkan keluarga ku aku melihat saat itu rekan-rekan seangkatanku saudara-saudara seangkatanku yang waktu itu kaum muda mereka pelayanan sekeluarga rasanya hati ini kayak iri iri gitu kenapa kok aku nggak bisa seperti mereka kenapa kok Tuhan belum mau istilahnya memulihkan keluarga ku cuma itu kerinduan saya saya cuma nangis nangis Tuhan kapan Tuhan mau pulihkan keluarga ku aku rindu Tuhan keluarga ku kembali kembali ke gereja kembali melayani kau mungkin banyak hal yang dosa yang mungkin kami lakukan tapi mulai saat itu bisa saya ambil komitmen saya mau kembali ke Tuhan saya sampai di gereja itu bisa cuma nangis nangis buat anak-anakku nangis buat suamiku suatu ketika suami saya ini sering tak ajak ke gereja walaupun dia cuma di parkiran oke lah nggak papa walaupun cuma di parkiran oke oke Tuhan nggak papa tapi ada komunitas bapak-bapak yang di small group juga saat itu mereka mulai indeketin suami saya sampai akhirnya suami saya pun mau membuka hati mau membuka hati mau dateng ya paling nggak cuma ngobrol-ngobrol tapi waktu demi waktu Tuhan hancurkan kekerasan hati suami saya saat itu dan suami saya pun lama-kelamaan hatinya semakin lilih semakin dilembut ke Tuhan akhirnya dia mau datang ke gereja dan mulai saat itu saya mulai ikut home sale ikut home sale waktu itu home sale nya ketuanya Pak Agus dan disitu kan setiap home sale kita itu punya kerinduan doa ditulis dimasukkan dalam amplop setiap kita home sale waktu itu hari Kamis setiap minggu sekali kalau saya pas ngepasi bisa datang saat datang tapi kalau pas jatah masuk malam terkadang saya nggak bisa datang disitu saya tulis yang pertama kerinduan doa saya saya cuma kepingin Tuhan memulihkan iman keluarga saya itu yang pertama yang kedua saat itu saya kepingin suami saya mendapat pekerjaan karena saat itu masih nganggur bertahun-tahun masih nganggur dan yang ketiga saat itu Tuhan aku kepingin punya rumah karena rumah yang dulu pernah kami miliki udah hilang semua ada tiga pokok doa itu setiap kali home sale didoakan didoakan dan saya pun enggak tahu kapan jawaban doa itu akan akan kami terima atau akan kami alami tapi kami enggak tahu sampai kapan kami cuma bisanya menanti dan taat saja ya mulai dari situ kami udah mulai ikut berkomunitas dalam bergerja di dalam pekerjaan pun ternyata Tuhan masih memproses saya oke masih memproses saya di pekerjaan saya pada saat itu saya ngalami masalah pribadi ekonomi keluarga yang ya mungkin di luar kemampuan kita ya harus nanggung ini dan itu sendiri kerja sendiri di pekerjaan pun Tuhan masih mau proses saya dari satu bagian dari kabak saya tuh saya ditempatkan di satu satu bagian cuma dalam waktu berapa bulan saya dipindah ke bagian lain Oke dipindah ke bagian sampai beberapa kali dalam waktu satu tahun tuh saya dipindah sampai hampir empat kali itu di perusahaan ya di perusahaan di dan liris yang saat ini saya juga masih bekerja disitu di satu titik saya pun merasa juga kayak kok Tuhan kok gini ya Tuhan kok Tuhan kok apa aku tuh udah enggak 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 digunakan lagi di perusahaan ini kok saya tuh seolah-olah kayak dilempar kesana 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 saya tuh di satu titik merasa saya jenuh juga merasa gimana gitu apakah saya sudah tidak istilah kinerja saya udah nggak baik atau gimana kok saya sampai dipindah kesana kemari tapi mulai dari saat itu Tuhan bilang ke saya di saat saya merasa di satu titik itu saya merasa udah jenuh udah kayak istilahnya berontak mbak Tuhan gitu tapi Tuhan bisikkan dalam hati saya Hai nak kamu harus taat dulu dengan perkara yang kecil belajar taat dengan perkara yang kecil ketika tiba saatnya nanti aku akan percayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar itu di ayat di Matius 25 ayat 21 kalau enggak salah mulai dari itu saya mulai belajar mau taat Tuhan oke Tuhan kalau Tuhan mau aku harus berproses seperti itu oke aku manut manut mbak Tuhan aja di pekerjaan walaupun aku mau dipindah kemanapun aku mau belajar taat disitu mungkin tantangannya berat disitu tapi aku mau belajar belajar Tuhan aku mau belajar sedikit demi sedikit aku mau belajar dan aku enggak mau ngeluh itu di pekerjaan saya akhirnya saya juga ambil komitmen juga di pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan saya disitu saya mau taat saya mau menjadi berkat buat pekerja perusahaan dimana saya bekerja saya juga mau menjadi contoh teladan buat semua karyawan yang ada disitu itu komitmen saya dari di saat saya itu menangkap satu ayat itu dan disitu juga saya mulai di gereja waktu itu saya enggak tahu mau mau ngapain mau pelayanan ya pelayanan apa saya juga bingung saat itu saya cuma mikir Tuhan apa ya Tuhan singmeh tak persembah kayak ke dari hidupku itu untuk Tuhan itu apa secara keuangan saya enggak ada uang pada saat itu secara kepandian apa Tuhan aku kok orangnya pas-pasan tapi pada waktu itu saya mikir Tuhan aku cuma punya tenaga dan waktu mulai saat itu waktu itu kan kalau hari Sabtu saya libur karena lima hari kerja saya meluangkan waktu hari Sabtu saya datang ke gereja saya cuma apa yang bisa saya lakukan saya cuma nyapu di gedung gereja dari dari mimbar tuh sampai ke bawah sampai ke kursi-kursi jemaat sampai ke pintu keluar cuma itu yang bisa saya lakukan itu kalau enggak salah di sudah menginjak di tahun 2010-2011 ke sana itu saya cuma bisa melakukan itu dan aku cuma bilang sama Tuhan Tuhan secara materi secara uang aku enggak ada aku enggak bisa mempersembahkan itu buat Tuhan tapi yang bisa aku lakukan Tuhan aku cuma waktu punya waktu dan tenaga dan ini yang bisa aku lakukan buat Tuhan dengan komitmen itu saya lakukan bertahun-tahun suami saya juga saat itu juga saya ajak waktu itu Bapak Gembala juga masih ada masih hidup terkadang Bapak Gembala juga nemenin saya bersihin di ruang gereja gitu bertahun-tahun saya lakukan tapi saya enggak pernah berpikir Tuhan akan berikan upah apa itu saya enggak pernah memikirkan itu cuma saya waktu itu cuma berpikir yo ini Tuhan yang bisa aku lakukan dan mulai itu kan kami mulai aktif ke gereja mulai aktif ke gereja dan di gereja seringkali didengung-dengungkan bahwa mendapat mimpi bahwa semua jemaat semua anak-anak Tuhan yang ada di gereja Betani Sulawbaru itu nanti akan sampai pergi ke bangsa-bangsa Wow saat itu saya nangkep Firman itu nangkep janji itu di pemikiran saya itu kemungkinan yang akan mendapat janji itu generasi anak-anak saya anak-anak saya yang seumuran Chelsea Ting Ting Dave sama Ame itu yang seusia-usia tamborin saat itu pemikiran saya mereka yang akan mendapat janji tapi ternyata di saat saya mau mengimani hal itu saya mau taat dalam kehidupan saya ternyata Tuhan berikan janji itu buat saya Wow di saat saya Tuhan bilang taat dulu dalam perkara yang kecil saya lakukan bertahun-tahun bertahun-tahun sampai akhirnya di pekerjaan saya saya mendapatkan karyawan teladan berulang kali bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun 2017 2017 saya mendapat informasi kalau dari perusahaan akan ada program untuk karyawan teladan itu yang Kristen akan di berangkatkan ke Yerusalem yang mungkin yang muslim saat itu akan diberangkatkan umroh ke Makkah saat itu juga saya enggak enggak berpikir itu saya akan mendapat kesempatan itu saya enggak pernah berpikir ke situ suatu ketika kabak saya dan bagian HRD saya memanggil saya Ibu Suci dipanggil ke ruangan kata Oke saya datang dan kabak saya bilang Mbak Suci ini dari perusahaan ada program untuk karyawan yang Kristiani akan mendapat kesempatan berang diberangkatkan ke Yerusalem dan kesempatan itu untuk Mbak Suci pada saat itu saya enggak bisa ngomong dihadapan kabak saya saya enggak bisa ngomong saya cuma bisa nangis Bu ini beneran kesempatan ini kesempatan ini buat saya iya enggak enggak salah Bu saya ini orang yang bodoh saya ngakoni bodoh di hadapan kabak saya saya ini orang yang enggak berarti loh Bu saya enggak istilahnya pada saat itu kan saya cuma leader di satu bagian iya masuk ini buat saya bener Bu ini bener kesempatan buat saya apa saya pantas dapat ke ini Iya Mbak ini kesempatan bener-bener buat Mbak Suci jangan sampai Mbak Suci menolak dan melewatkan kesempatan ini sudah pasti ini nanti akan melalui beberapa seleksi tapi Mbak Suci yakin Mbak Suci harus harus dapat ke ini itu kabak saya seperti itu pada saat itu saya cuma bisa nangis Tuhan Nek memang bener ini ini kesempatan buat saya berarti Hai apa yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa tahun yang lalu ternyata Tuhan persiapkan untuk ini dan ini adalah suatu pengenapan janji yang di gereja sering didengungkan sering disampaikan sering di impartasikan itu pengenapan janji itu tergenapi melalui perusahaan di mana saya bekerja saat itu saya cuma bisa nangis dan nangis Nek memang bener ini dari Tuhan oke Tuhan aku enggak tahu nanti jalannya seperti apa wong saat itu juga aku enggak punya uang untuk berangkat ke sana pastinya kan berangkat juga butuh uang satu ini dan itu saya enggak punya uang Tuhan itu dalam hati saya saya enggak punya uang saya enggak ada istilah persiapan untuk kesana tapi kalau ini memang dari Tuhan oke lah Tuhan aku juga aku nyerah lagi berulang kali aku pokoknya nyerah mbak Tuhan wes apa mau nih Tuhan dalam hidupku aku mana sampai akhirnya seleksi demi seleksi sampai di titik akhir saya pun lolos disana saya juga bersyukur banget sama Tuhan Tuhan ternyata proses Tuhan bertahun-tahun ini untuk pengenapan sebuah janji ini Tuhan kalau memang ini kesempatan buat saya saya pun akan terima tapi disitu juga saya juga pernah gojekan mbak Tuhan gimana gojekannya gini kan saat itu saya belum punya rumah oke karena di pokok doa saya itu kan saya enggak enggak minta akan berangkat ke Yerusalem tapi yang ketiga kan saya mintanya rumah aku sampai gojekan mbak Tuhan Tuhan berangkat ke Yerusalem ki biayanya berapa atau Tuhan saya cari-cari informasikan sekitar 50 juta katanya 40-50 mbok Tuhan daripada berangkat ke Yerusalem opo kasihkan uang way tak guni tuku omah atau Tuhan saya itu sampai gojekan seperti itu tapi Tuhan bilang apa Tuhan taruh lagi dalam hati saya kamu harus berangkat apa yang menjadi kerinduanmu apa yang menjadi pokok doamu setelah tahun yang ke-10 aku akan selesaikan semuanya di situ saya semakin redek lagi ya semakin apa ya kok Tuhan kok ngomongnya gitu tahun yang ke-10 Tuhan akan selesaikan pada saat itu tahun 2017 ya di situ kan berarti nek tahun yang ke-10 tahun 2018 itu udah tahun yang ke-10 ya Tuhan lah itu Tuhan nanti mau genapi janjiku untuk rumah itu tahun berapa ya aku berpikir lagi dan itu pernah juga tak saksikan di home sale ketika aku nangkep hal itu waktu itu Butari kan kasih tantangan gitu sebelum dia membawakan firman di home sale dia kasih tantangan siapa Bapak Ibu yang mau bersaksi mendapatkan sebuah janji dari Tuhan tapi janji itu belum tahu kapan akan tergenapinya dan kapan akan terrealisasinya tapi Bapak Ibu berani untuk bersaksi dan punya iman punya iman untuk menyaksikan hal itu saat itu saya dengan hati saya saya karena saya kadang yuk orang kuat kadangi nangkep apa gitu saya tuh nggak kuat saya tuh bersaksi saat itu saya nangis nangisnya gini nangisnya bukan saya takut saya bersaksi terus nanti takutku enggak enggak digenapi Tuhan saya malu enggak tapi Tuhan kalau memang Tuhan itu taruh dalam hati saya tahun keberapapun aku yakin Tuhan pasti akan genapi sampai akhirnya di home sale itu saya saksikan juga saya mendapat janji Tuhan ini dan saya enggak tahu Tuhan akan menggenapinya kapan tapi saya punya iman kalau pasti Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan waktu itu saya akhirnya diberangkatkan ke Yerusalem saya akan mendapat informasi itu tahun 2017 2017 sampai akhirnya bulan April tahun 2018 kita berangkat ke sana dan setelah itu Tuhan pun kasih memberikan bonus plus 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 ini dan itu buat kehidupan saya saya semakin terkejut pada waktu itu saya kan udah pegang janji Tuhan untuk rumah tapi kapan Tuhan akan genapi janji itu saya juga belum tahu Tuhan berikan surprise lagi buat saya pada waktu itu di tahun 2019 akhirnya Tuhan berikan kesempatan emas lagi buat saya melalui pekerjaan saya lagi saat itu saya dipromosikan diangkat dari leader menjadi staff saya nangis lagi Tuhan aku kita orang bodoh Tuhan aku orang sekolah saya kalau boleh saya jujur saya memang benar-benar pendidikan saya sangat terbatas saya lulusan cuma SMP tapi Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan waktu itu dari perusahaan pun memberikan kesempatan buat saya untuk saya sekolah untuk pengangkatan promosi menjadi staff itu dan akhirnya akhirnya setelah tahun 2018 saya berangkat ke Yerusalem di tahun 2019 Tuhan izinkan saya punya rumah dengan jalan yang nggak pernah saya pikirkan saya berulang kali mengajukan untuk kredit perumahan gagal terus sampai empat kali sampai saya itu kadang Tuhan kan jalannya Tuhan itu apa sih aku berulang kali mencoba untuk cari perumahan kok nggak pernah gol sampai akhirnya yang sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan itu Tuhan bukakan jalan buat saya karena kan latar belakang keluarga saya itu bukan keluarga Kristen semua kakak-kakak saya itu ada yang muslim dan di benak pikiran kami bertahun-tahun nggak mungkinlah kakak-kakak saya itu akan membantu saya untuk buat rumah ini dan itu tapi enggak tahu dapat dibukakan hatinya dari mana kakak saya itu mau membantu saya di tahun awal di awal tahun 2019 kakak saya itu bilang Nek kamu mau buat rumah aku siap bantu pada saat itu Tuhan kalau memang ini jalani Tuhan oke Tuhan aku mau jalan bersama Tuhan di saat saya membuat rumah itu pun saya nggak pegang uang sepersen saya cuma dengan iman di saat pemasangan batu pertama itu pun saya sempat pasang story aku yakin dengan janjimu Tuhan aku memulai Tuhan yang akan memulai ini dan Tuhan yang akan menyelesaikan itu di story saya pada saat saya membangun rumah itu saya seperti itu Tuhan yang memulai Tuhan yang akan menyelesaikan saya foto pemasangan batu pertama itu karena saya dengan iman aku yakin ini dari Tuhan Tuhan yang akan selesaikan dan akhirnya di tahun di akhir tahun 2019 rumah saya pun jadi walaupun baru 60-70 persen tapi puji Tuhan sudah bisa kami tempati dan di Tuhan kasih bonus lagi di awal tahun 2020 di saat itu juga Tuhan kasih bonus ke saya dan promosi saya pun sudah gul saya diangkat menjadi staf di bagian persiapan itu perjalanan iman saya Mbak Bela dari mungkin 12 tahun saya diproses Tuhan luar biasa sekali hal-hal yang saya alami tapi dengan satu keyakinan bahwa suatu ketaatan kecil itu yang akan membawa ke penggenapan sebuah janji itu yang saya imani saya garis bawah suatu ketaatan kecil itu yang akan membawa kita kepada janji Tuhan penggenapan janji Tuhan mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya bagikan untuk pengalaman iman bersama Tuhan begitu luar biasa Tuhan memroses setiap hidup kita oke terima kasih terharus aduh luar biasa ya ada highlight yang disampaikan sama Mbak Suci ketaatan yang kecil itu yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan iya betul kalau boleh ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya perjalanan ke Yedusalem ini atau perjalanan 12 tahun ini yang luar biasa ini sebenarnya apa sih yang Tuhan mau buktikan ke Mbak Suci menurut Mbak Suci gini kalau menurut saya Tuhan tuh pengen perlihatkan ke kita semua khususnya ke jemaat betani selobaru Nek Tuhan udah ngomong itu nggak main-main gitu loh Nek Tuhan udah ngomong itu nggak main-main dan Tuhan itu makai orang itu yusak karepe Tuhan orang itu sing meh dipakai dari latar belakang yang bagaimana terserah Tuhan saya juga kan nggak nggak gimana ya nggak nyangka kalau janji Tuhan buat gereja itu akan tergenapi melalui kehidupan saya dan pekerjaan perusahaan dimana saya bekerja di sana itu salah satunya dan yang kedua Tuhan mau perlihatkan mau perlihatkan saya Nek Tuhan itu bener-bener berkuasa dalam hidup saya Nek Tuhan udah ngomong iya iya pasti Tuhan kenapi di saat di Yerusalem Tuhan perlihatkan oh di sini loh di sini tanah perjanjian itu yang mungkin orang merindukan akan pergi ke sana di sana saya diperlihatkan tempat kelahiran Tuhan Yesus di sana juga saya diperlihatkan di makamnya Tuhan Yesus itu saya bener-bener nangis saya nggak nggak nyangka seolah-olah kayak mimpi gitu loh saya bisa sampai ke sana bisa diperlihatkan semua itu diperlihatkan di kisah-kisah Alkitab itu bener-bener nyata di sana itu bener-bener ada gitu jadi mungkin itu yang yang berkat buat pribadi saya ya itu tadi tapi berkat untuk jemaat petani selobaru ya itu tadi kalau Tuhan udah ngomong Tuhan udah janji kalau kita mau mengimani janji itu pasti akan digenapi untuk semuanya yang penting kita mau punya iman dan mau taat dengan hal-hal yang kecil itu tadi kadang setiap kita itu menyepelekan ya Mbak ya dengan hal-hal yang kecil ini yang nggak kelihatan ini tapi yang kecil ini itu penting gitu untuk kita bisa menerima perkara yang besar bersama dengan Tuhan highlight kedua kalau Tuhan sudah ngomong itu dia nggak main-main ya betul jadi kita juga jangan main-main oke ini luar biasa sekali terima kasih sekali Mbak Suci sudah hadir di tolomeni di kesempatan kali ini Bela mau sedikit kasih satu ayat untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini di Roma 5 ayat 2 oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Amen jadi kasih karunia itu ada karena iman ya dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan dan kita akan menerima kemuliaan Allah gitu ketika kita ngerti Tuhan kasih janji sama kita kita tangkep kita taat dengan apapun yang sedang Tuhan taruh di tangan kita saat ini percaya aja Tuhan itu yang berkuasa penuh atas setiap kita gitu ya sekali lagi terima kasih Mbak Suci sudah hadir terima kasih juga terima kasih juga untuk sobat BAM TV yang sudah stay disini nonton talk of many semoga kalian terberkati dengan apa yang dibagikan Mbak Suci malam hari ini luar biasa sekali banyak hal yang bisa ditangkep ya dari cerita-cerita dari Mbak Suci tangkap dengan iman kalian dengan pesan-pesan yang mungkin bisa menjadi apa ya remah untuk setiap kita simpen itu lakukan itu dengan baik bersama dengan Tuhan terima kasih sekali lagi dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, dan like serta share video-video yang ada di Berita Mujizat TV terima kasih dan akhir kata bila pamit untuk diri dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih sudah menonton